Soal UU One Team Press, Jokowi serahkan ke era pemerintahan baru. Presiden Jokowi Dodo enggan untuk berkomentar banyak soal revisi Undang-Undang, UU, nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press, yang telah disahkan menjadi UU. Salah satu poin dari revisi tersebut adalah tidak adanya batasan jumlah anggota One Team Press. Menurut Jokowi, UU One Team Press merupakan urusan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming nanti. Presiden menepis bahwa dalam pertemuan yang digelar 21 September 2024 lalu, ia dan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono, SBE, membahas soal UU One Team Press. Untuk diketahui, DPR telah menyetujui revisi UU nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan di tahun sidang 2024 hingga 2025 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 19 September 2024. Berdasarkan UU nomor 19 tahun 2006, One Team Press adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. One Team Press berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas One Team Press adalah untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.